Kemudian yang berikutnya Tanda hari kiamat Yaitu Muncul api Dari daerah Hijaz Muncul api dari daerah Hijaz Di orang-orang bisa melihat Munculnya api dari Hijaz Bahkan itu dilihat Dari wilayah Syam Ya Hijaz itu dari Madinah Mekah itu Hijaz Kalau Syam itu Libanon Kemudian Suriyah Kemudian Yordan Itu termasuk wilayah Dan muncul apinya ini merupakan Tanda-tanda hari kiamat Dan itu sudah dilihat oleh penduduk Madinah Sebagai mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau menyatakan Bahwasannya api dari Hijaz Setelah muncul Beliau menyebutkan bahwasannya Api dari Hijaz setelah muncul Ini menunjukkan bahwasannya Sudah dekat tanda hari kiamat Beliau mengatakan pada zaman kita Api ini pernah muncul di Madinah Tahun 654 Hijri Apinya besar sekali Muncul dari si timur Kota Madinah Jadi kota Madinah itu Ada bagian Daerah Jabal Uhud Kemudian daerah Zulhulaifah Atau dimana mikot diambil Bagi jamaah umroh Yang ingin Melaksanakan umroh Ya ke Mekah Kata Imam Nawawi Muncul dari si timur kota Madinah Di belakang Herak Peristiwa ini juga dikatakan Penduduk Syam Dan semua negeri Dan penduduk Madinah Yang menyaksikan telah Menceritakan kepada Kata Imam Nawawi Jadi pada zaman Imam Nawawi Sudah Diceritakan bahwasannya Muncul api yang besar Dan itu dilihat oleh Penduduk Madinah Penduduk Syam Ini merupakan tanda Tanda hari kiamat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia bersabda La kaku musa'a Hatta takhujan nar Min ardil hijaz Tudiu A'naq al-ibil Bibasrah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak akan terjadi hari kiamat Sebelum keluar api Dari wilayah hijaz Dan menyinari Punuk-punuk untah Di busrah Tunjukkan bahwasannya Api itu besar Api itu besar Dan bisa menyinari Punuk-punuk untah Untah itu punya punuk Bien